BULU TANGKIS! JUANA! BULU TANGKIS! JUANA! TANGKIS! Ayo! Halo, saya di Skora. Hari ini kita lagi ada di Gor Pinang untuk lihat latihan dari peselaca bulu tangkis. Untuk memompah semangat berlatih para atlet bulu tangkis kota Tangerang yang tengah menyiapkan diri untuk menghadapi Popda dan Poprof Banten 2022, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang Kaonang bersama Kepala Bidang Olahraga Dispora Jjen Jainudin meninjau puslacap olahraga bulu tangkis tersebut di Gedung Olahraga Pinang, Kecamatan Pinang, Rabu Petang 20 April 2022. Ya, sahabat disuara, hari ini saya monitor atlet-atlet bulu tangkis yang Popda kemarin di luar langsung. Dan hari ini kita pastikan dengan usaha-usaha, dengan labiang yang rutin, berkualitas, Insya Allah, atlet-atlet bulu tangkis untuk Popda dan Poprof bisa suara umum kembali. Nah, ada tujuh kelas yang akan dipertandingkan untuk bulu tangkis di Popda nanti. Melihat semangatnya, pengurus, latih, semoga kita sukses. Nanti memang untuk prop-prop, memang lokasi venue-nya bukan di sini. Tapi ada di Popland yang lebih representatif, tapi latihannya, home base latihannya ada di sini. Sukses selalu? Ayo, seluruh cabur yang ada di kota Tangerang berlatih dengan sungguh-sungguh. Siapkan kita Popda maupun prop-prop untuk juara umum. Tangerang! Lati, kepala cabang olahraga bulu tangkis kota Tangerang, Wahyu Widiyarto mengungkapkan, semua atlet binaannya kini telah siap bertanding di arena Popda dan Port-Prop Banten 2022. Bisa diurai Pak, yang Popda berapa untuk Port-Prop Banten 2022? Sama, jadi Mas Yuni gini, kalau untuk Port-Prop berarti 10 putra, 6 putri, jadi total 16. Kalau untuk Port-Prop Banten 2022, 5 putra, 5 putri, 10. Mereka akan turun di nomor apa aja Pak? Tunggal ganda, berhubung, tunggal ganda, campuran. 5 nomor? 5 nomor. 7, enggak, 7 pertandingan, karena yang dipertandingkan 7 mendandingan. Tunggal putra putri, berhubung, putra putri, campuran sama berhubung, putra putri. Target cabang olahraga bulu tangkis mempertahankan gelar juara umum untuk ajang pekan olahraga pelajar daerah Popda Banten 2022 di Serang dan Port-Prop 6 Banten yang akan digelar di kota Tanggrang pada November 2022. Siap untuk juara? Insya Allah siap. Oke, baik. Ade, nama siapa, Ade? Ibi Acapu. Ya, bagaimana, Ade? Mengerusi pertandingan yang akan datang? Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tanggrang, Ka Onang, menegaskan masyarakat kota Tanggrang banyak menaruh harapan kepada para atlet yang akan bertanding di gelanggang Popda dan Polprof Banten 2022 untuk mampu merebut medali mas sebanyak-banyaknya. Ade, Ade. Hari ini saya mengunjungi adik-adik latihan tidak ada hal lain sejauh hari ini memastikan untuk bagaimana menjaga semangat adik-adik on fire, menculung Popda maupun Poppo Fisul. Popda juga berdasarkan juara umum dan propok demikian. Harga mati mempertahankan ini. Dari Gor Pinang, Tim Wispora Channel melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!